Terus ini mas, saya mau tanya, kerumitanya apa mas? Ini untuk lukisan pacuan kuda ini mas? Ya apa ya? Mungkin cita istot temboknya malahan cuman mas. Jadi gede lagu ini kan biasanya temboknya halus-halus juga. Temboknya biasanya halus, yang ini kurang rata ya? Kurang rata, tapi masalah lukisan tembok ya mungkin faktor sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya. Kita lalu mengalami keselitan. Bukan rambung nih mas. Ini lukisan ini berapa hari mas selesainya ini? 6 hari ya. Kalau sampai asli mana mas? Asli sawung ya. Ini juga menerima panggilan mas. Ya soalnya kemarin tuh di WS ada yang tanya tuh mas. Sejak kapan mas menjadi pelukis ini? Ini ditekuni sekarang menjadi profesi. Enggak, profesi, profesi. Soi mas ya, sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun ya lebih mas ya, sudah lama. Ya, saya belajar dari kecil, tapi bener-bener ditekuni, jadi profesi. Ini temanya pacuan kuda mas ya. Ini temanya pacuan kuda mas ya. Pacuan kuda. Ini temanya pacuan kuda mas. Ini dulur, mas Malek Putih Subtapman aslinya itu selawung. Jika teman-teman ingin, apa itu, membutuhkan jasanya untuk lukisan dinding. Selain lukisan dinding juga kanpas bisa. Iya bisa mas ya. Relip, patung. Oh patung, patung juga bisa mas ya. Terus ini mas, saya mau tanya, kerumitannya apa mas? Ini untuk lukisan pacuan kuda ini mas. Ya apa ya, mungkin tekstur temboknya malahan cuman mas. Jadi gede lagu ini kan biasanya temboknya halus-halus. Temboknya biasanya halus, yang ini kurang rata ya. Jadi itu yang lukisan tembok ya mungkin faktor sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya. Yang lalu mengalami keselitian. Jadi juga menerima pembuatan jajah patung juga mas ya. Iya. Oke, unguan mas.